Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua selamat datang di channel Momika kitchen di video kali ini Momika mau berbagi resep lapis Madonna atau puding busa kek nah ini tuh rasanya enak banget keknya lembut pudingnya juga enak banget jadi buat temen-temen yang mau tahu apa aja resepnya dan gimana cara bikinnya simak terus video ini hingga akhir ya sebelumnya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe buat yang belum subscribe dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya supaya enggak ketinggalan video terbaru dari Momika terima kasih di dalam wadah siapkan tiga kuning telur kemudian tambahkan dua butir telur utuh jadi ini totalnya lima kuning telur dan dua putih telur selanjutnya tambahkan 80 gram gula pasir sedikit vanili bubuk 1 sendok teh SP lalu ini dimixer hingga mengembang putih pucat dan berjejak jika sudah matikan mixernya kurang lebih adonannya seperti ini ya teman-teman selanjutnya masukkan sambil diayak 75 gram tepung terigu dan mixer lagi sebentar asal rata aja kemudian tambahkan 125 gram margarin yang sudah dicairkan pastikan margarinnya ini sudah dingin ya lalu ini diaduk hingga tercampur rata dengan menggunakan teknik aduk lipat atau aduk balik seperti ini dan ini sudah aku siapkan loyang ukuran 22 x 22 cm selanjutnya masukkan adonan ke dalam loyang dan ratakan lalu hentakan beberapa kali supaya udara yang terjebak di dalam adonan bisa keluar sebelumnya oven sudah aku panaskan selama kurang lebih 15 menit masukkan loyang berisi adonan dan panggang dengan suhu sekitar 175 derajat celcius api atas bawah selama 30 menit dan ini cakenya sudah matang untuk memastikannya boleh dites tusuk kalau tidak ada adonan yang menempel ditusukan berarti cakenya sudah benar-benar matang ya kemudian biarkan cakenya dingin dan sisihkan untuk puding busa tuang 3 putih telur ke dalam wadah dan tambahkan 3 sendok makan gula pasir jadi untuk membuat puding busa total gulanya itu 120 gram tapi kita ambil sedikit untuk dimixer dengan putih telur lalu ini dimixer hingga mengembang hingga teksturnya itu soft peak ya dan ini udah cukup soft peak matikan mixernya dan ketika dibalikan wadahnya ini putih telurnya dia nggak jatuh selanjutnya untuk pudingnya disini aku menggunakan satu bungkus agar-agar warna merah lalu tambahkan dengan sisa gula pasir tambahkan dengan 600 ml air selanjutnya ini dimasak sambil terus diaduk hingga mendidih ya jika sudah mendidih jadi boleh dimatikan api kompornya aduk sebentar dan tunggu hingga uap panasnya hilang selanjutnya mixer putih telur lalu tuang agar-agar ke dalam putih telur sambil dimixer dengan menggunakan speed rendah aja tuang secara bertahap mixer hingga tidak ada yang menggumpal lebih enak lagi kalau kalian menggunakan wadah yang benar-benar bulat ya jadi nggak ada lekukan-lekukan seperti ini karena ini mixernya agak lumayan susah karena puding busa ini cepat banget kerasnya begitu selesai dimixer langsung tuang ke atas kek ya jika sudah ini sisihkan dulu ya jika sudah ini sisihkan dulu ya untuk agar-agar coklatnya masukkan 180 gram gula pasir atau untuk manisnya boleh sesuai selera kemudian satu bungkus agar rasa coklat untuk agar-agarnya kalian boleh pakai merek sesuai selera ya selanjutnya tuang 800 ml air lalu ini dimasak sambil terus diaduk kalau sudah mendidih boleh dimatikan api kompornya aduk sebentar dan tunggu hingga uap panasnya hilang pastikan puding busanya sudah keras lalu tuang agar-agar coklat di atas puding busa dan tuang secara perlahan kalau sudah selesai ini biarkan saja hingga agar-agarnya set ya dan ini agar-agarnya udah set udah keras selanjutnya sisir bagian pinggirnya dan keluarkan dari loyang selanjutnya potong-potong untuk ukuran dan ketebalannya boleh sesuai selera ya dan ini dia hasilnya teman-teman lapis madonanya sudah selesai selanjutnya aku akan makan mulai dari cake-nya dulu bismillah hmm ini enak banget keknya lembut banget pudingnya juga ini enak banget teman-teman bisa cobain di rumah masing-masing ya oke sampai disini dulu terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai selamat mencoba semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba